Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat-dekat semua, insya Allah pada sempatan kali ini saya akan mencoba sedikit mengulas terkait bagaimana cara kita untuk menganalisis kondisi ketebalan dari kampas rem belakang. Nah, kampas rem belakang sendiri memang fungsinya kadang ganda dengan fungsi sebagai rem parkir ataupun handbrake. Tip dari rem belakang sendiri, memang ada yang menyatu antara rem parkir ataupun handbrake dengan rem belakang. Memang ada juga yang terpisah, salah satunya seperti di Grand Vitara 2400, itu terpisah antara rem parkir ataupun handbrake dengan kampas rem belakang. Dan ada juga beberapa mobil yang memang kampas rem parkirnya itu disimpan setelah transfer case ataupun setelah gearbox, seperti di Jimny ataupun di Jeep, seperti itu kebanyakannya. Oke, teman-teman, biarannya ketika kampas rem belakang sudah mulai nipis, bisa kita amati dari kondisi tuas rem tangan. Yang masih menggunakan tipe manual, belum electric parking brick, itu ketika kita tarik, tarikannya itu terkadang jauh lebih tinggi daripada kondisi tarikan biasanya. Serta, pada saat kita berkendara, pedalaman dari pijakan rem, dari mulai kita injak sampai menimbulkan respon pengereman, itu jauh lebih dalam dari biasanya. Dan itu merupakan halat ciri, bisa jadi kampas rem kita sudah mulai tipis. Tapi apabila memang pada hati injak tidak menimbulkan respon pengereman, bisa jadi itu ada kebocoran pada jalur-jalur hidrolik untuk bagian sistem pengereman. Dan selain itu, kita pula bisa mengecek kondisi dari tabung reservoir minyak rem. Oke, selain mengamati dari tingginya tuas handbrake yang harus kita angkat, serta dalamnya kondisi pedal rem yang kita tekan untuk sampai dapat kejadian proses pengereman, maka tidak ada salahnya rekan-rekan bisa mengamati pula kondisi ketinggian minyak rem. Dan kondisi minyak rem ini sebisa mungkin, selama tidak ada kebocoran, kita tidak usah menambahnya. Hal ini berfungsi sebagai indikator yang akan memberitahukan kepada kita bahwa kondisi ketebalan kampas rem kita sudah mulai menipis. Yang mana, ketika kampas rem sudah mulai menipis, maka diikuti pula dengan turunnya level dari minyak rem. Oke, dan apabila memang sudah ada beberapa ciri tadi yang disebutkan, itu sudah mulai mengindikasikan kondisi kampas rem, sudah mulai tipis, maka rekan-rekan disarankan segera untuk melakukan proses penggantian kampas rem demi keselamatan kita bersama. Oke, dan berikut merupakan salah satu cara untuk mengganti kampas rem, baik itu di bengkel ataupun di rumah, Anda boleh praktikan. Yang pertama adalah cara membuka dulu semua baut pengunci roda kendaraan Anda. Nah, setelah itu lalu lepas roda dan lakukan mulai proses pembukaan tromol belakang. Oke, setelah itu kita buka bagian tromol belakang dan apabila susah, kita bisa gunakan dua buah lubang baut untuk sebagai tracker. Setelah itu kita bongkar semua bagian kampas rem dan kita bersihkan. Dan Anda bisa gunakan pula hamplas serta brake cleaner untuk membersihkan sisa-sisa kampas rem yang menempel pada dinding drum rem belakang. Setelah itu pasang kembali pin untuk mengait parking brake dan rakit kembali semua bagian kampas rem, per dan pengatur jarak main dari kampas rem tersebut. Ataupun pengatur kerenggangan awal untuk kampas rem tadi. Dan tak lupa setelah itu kita pasangkan pula roda dan Anda bisa tes dulu. Jangan dilangsung ngebut karena biarnya kampas remnya baru itu masih belum terlalu pakem. Jadi, butuh adaptasi untuk penyesuaian antara kontur drum yang lama dengan kampas rem yang masih baru. Oke, mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.